Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Ummahatul Muminin Sayyidah Aisyah binti Abi Bakrin Radhiallahu ta'ala anhumah Episode ketiga Ada beberapa kejadian yang dialami Sayyidah Aisyah secara khusus Namun kisah ini tidak berlalu begitu saja Pasti kisah ini akan selalu diingat Karena darinya lahir ketetapan-ketetapan hukum Dan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga Bagi kaum muslimin Sekaligus ini menunjukkan keutamaan Sayyidah Aisyah radhiallahu ta'ala anhumah Suatu saat Sayyidah Aisyah radhiallahu ta'ala anhumah ikut serta Di dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah s.a.w. bersama dengan para rombongan Ketika mereka tiba di sebuah tempat di tengah padang pasir Tiba-tiba Sayyidah Aisyah ini merasa kehilangan kalung yang dikenakannya Pak Rasulullah pun menghentikan perjalanan rombongannya Untuk mencari kalung tersebut Padahal di tempat tersebut tidak ada air Tidak ada apa-apa Gurun tandus Dan mereka pun juga saat itu kehabisan air Lalu sejumlah orang mendatangi Abu Bakar Seraya berkata Tuh, lihat tuh Perhatikanlah apa yang diperbuat Aisyah putrimu Dia telah membuat Rasulullah s.a.w. dan rombongannya berhenti Padahal di tempat ini tidak ada air dan mereka juga tidak membawa air Gimana ini Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar pun mendatangi Rasulullah s.a.w. Saat itu Rasulullah sedang tidur Dengan meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah r.a Abu Bakar berkata kepada Aisyah Akak maitu lah bahasa jawanya ini Eh Engkau telah menyebabkan Rasulullah dan rombongannya terhambat perjalanannya Padahal mereka tidak mendapatkan air dan juga tidak membawa air Gimana kamu ini Gara-gara kamu Kita malah ngepos di sini Abu Bakar terus mengecam putrinya Aisyah ini Namun Aisyah tidak bergeming Karena menjaga Rasulullah s.a.w. yang sedang tidur pulas di pangkuannya Dan Rasulullah s.a.w. pun terus tidur hingga pagi hari Dan tidak mendapatkan air Hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang syariat tayammum Itu di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 Yang artinya Wahaya orang-orang yang beriman Apabila kamu hendak melaksanakan salat Maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai kesiku Dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki Dan jika kamu junub Maka mandilah Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan Atau kembali dari tempat buang air atau kakus Atau menyentuh perempuan Maka jika kamu tidak memperoleh air Maka bertayammumlah dengan debu yang baik Atau yang suci Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu Allah tidak ingin menyulitkanmu Tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu Agar kamu bersyukur Perkara kehilangan kalungnya Sayyidah Aisyah ini Menjadi sebab musabab turunnya ayat surat Al-Ma'idah ayat 6 tersebut Setelah itu ketika wahyu Allah turun Lalu Usaid bin Khudair yang merupakan salah seorang koordinator berkata Ini bukanlah barokah pertama kali yang terdapat pada kalian wahai keluarga Abu Bakar Barokah-barokah ayat-ayat hukum yang turun Berkenaan dengan Sayyidah Aisyah ini Sungguh barokah para keluarga Abu Bakar Sementara itu kalungnya sendiri malah justru diketemukan setelah onta yang ditunggangi Aisyah bangkit Karena memang terdapat di bawahnya Nempel di bawahnya onta Ada kisah yang paling memilukan juga Yang dialami oleh Sayyidah Aisyah Saat itu setelah perang Bani Mustalik Terjadi peristiwa besar yang merupakan hasil makar Hasil tipu daya para kaum munafikin Yang dikenal dengan istilah hadithul ifqi Berita dusta Bermula dari keikut sertaan Aisyah r.a di dalam perang ini Berdasarkan undian yang Rasulullah s.a.w. lakukan Jika hendak berpergian untuk memilih salah satu istrinya Ketika kaum muslimin hendak pulang dari peperangan Mereka istirahat di sebuah tempat Saat itu Sayyidah Aisyah keluar untuk buang hajat Dan ketika akan kembali Kalung yang memang dia pinjam dari saudaranya Ternyata terjatuh di tempat beliau buang hajat Akhirnya dia kembali lagi ke tempat buang hajat tersebut Untuk mencarinya kembali Pada saat itu Rombongan kaum muslimin berangkat meneruskan perjalanannya pulang ke Madinah Orang-orang yang mengangkat haudaj Haudaj ini tandu yang tertutup Yang diletakkan di atas onta Itu biasa digunakan sebagai tempat kaum wanita di dalam perjalanan Ini orang-orang yang mengangkat haudaj Aisyah ini tidak menyangka Bahwa dia tidak ada di dalamnya Haudaj itu kosong Sayyidah Aisyah masih mencari kalungnya di tempat buang hajat Mereka yang membawa haudaj Membawa tandu itu Tidak mengira atau tidak tahu bahwa Aisyah tidak ada di dalamnya Karena haudaj tersebut dipikul orang banyak Sehingga ringannya haudaj itu tidak terasa oleh mereka Disamping Sayyidah Aisyah masih muda dan tubuhnya masih kurus Ketika Sayyidah Aisyah kembali setelah menemukan kalung tersebut Didapatinya tempat semula ini sudah kosong Sudah sepi Tidak ada seorang pun Akhirnya dia duduk di sebuah pohon Dengan harapan mereka akan kembali Apabila menyadari bahwa dia tertinggal rombongan Saat menunggu itulah dia tertidur Pada saat itulah kemudian datang seorang sahabat bernama Sofwan bin Muattal Yang tertinggal dari rombongan kaum muslimin Dia sangat terkejut ketika didapatinya Sayyidah Aisyah Istri Rasulullah s.a.w. seorang diri Dia langsung berkata Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Istri Rasulullah Sayyidah Aisyah pun terbangun Kemudian tanpa keduanya berkata-kata Mereka tidak ada yang berkata Bercakap-cakap Karena menjaga adab Menjaga tatra kerama Sofwan pun kemudian menundukkan hewan tunggangannya Untuk dikendarai Aisyah Lalu dituntunya hewan yang ditunggangnya Aisyah tersebut Hingga akhirnya mereka dapat menyusul rombongan di siang hari Melihat kedatangannya berdua Abdullah bin Ubay bin Salul Tokoh munafik Memunculkan prasangka busuknya dengan berkata Demi Allah Dia Maksudnya Aisyah Tidak akan selamat darinya Maksudnya Sofwan Dan dia Sofwan Tidak selamat dari Aisyah Pasti Mereka melakukan perselingkuhan Gak mungkin Berjalan-jalan Tanpa ada Kikuk-kikuk Kurang ajar sekali ini Abdullah bin Ubay bin Salul Prasangka busuk tokoh munafik ini Segera dihembuskan oleh orang-orang munafik Bahwa telah terjadi perselingkuhan Antara Aisyah dengan Sofwan bin Muattal Bahkan Beberapa orang sahabat pun Ikut terpengaruh dengan berita ini Dan ikut menyebarkannya Semakin viral Semakin viral Di galangan sahabat Di antaranya mereka yang ikut memposting Mungkin kalau sekarang Diposting di Facebook, di Youtube Kalau dulu ya Antara omongan dengan omongan Mereka sahabat-sahabat yang ikut-ikutan mempostingnya Memviralkan adalah Hasan bin Sabit Mistah bin Usasah Dan Hamnah bin Jahsi Maka akhirnya berita tersebut Segera menjadi buah bibir Di kalangan penduduk Madinah Dengan berbagai macam komentar Ada komentar buruk Ada komentar yang mendukung Ada komentar yang percaya Ada komentar yang tidak dipercaya Macam-macam persepsi Yang diterima oleh Sayyidah Aisyah R.A. ini Akhirnya Di saat teru Madinah Tersebarlah berita dusta tersebut Mengetahui hal tersebut Rasulullah SAW Hanya diam tak berbicara Beliau segera mengumpulkan Sahabatnya Dan minta pendapat mereka Sayyidina Ali bin Abi Talib Secara kiasan Menyarankan agar Rasulullah Menceraikan saja Aisyah R.A. Mungkin asal dari inilah Sayyidina Aisyah Kurang suka dengan Sayyidina Ali Sayyidina Aisyah itu agak sentimen Dengan Sayyidina Ali Sementara Sementara Usama dan lainnya Justru mengusulkan Agar Rasulullah SAW Tetap mempertahankannya Dan jangan terpengaruh Fitnah dari musuh Ada pun Aisyah Dia menderita sakit Selama sebulan Sejak kepulangannya Sehingga tidak mengetahui Berita-berita yang telah Tersebar di tengah masyarakat Gak tahu Sayyidina Aisyah Padahal beritanya sudah Masya Allah Viral Hanya saja Beliau merasa agak heran Di hari-hari ini Dia tidak merasakan Kelembutan Rasulullah SAW Yang dahulu sering Dia rasakan Manakala dia menderita sakit Sehingga Ummu Mistah Memberitakan hal yang sebenarnya Seketika itu juga Aisyah mendatangi Rasulullah SAW Dan mohon izin Untuk pulang ke rumah Kedua orang tuanya Aisyah tak kuasa Menahan tangisnya Dua malam Dia terus menangis Dan matanya Tidak bisa terpejam Namun Para sahabatku Akhirnya Kesedihan itu Tepat berlalu Karena tak berapa lama Kemudian Rasulullah SAW Mendapatkan wahyu Dari Allah Ta'ala Yang menyatakan bahwa Aisyah Radiyallahu anha Bebas dari tuduhan-tuduhan tersebut Sesungguhnya Orang-orang yang membawa Berita bohong itu Adalah dari golongan Kamu juga Janganlah kamu mengira Bahwa berita bohong itu Buruk bagi kamu Bahkan Ia adalah baik bagi kamu Tiap-tiap Seorang dari mereka Mendapat balasan Dari dosa yang dikerjakan Dan siapa diantara mereka Yang mengambil bahagian terbesarnya Di dalam penyiaran Berita bohong itu Baginya Azab yang besar Quran Surah An-Nur Ayat 11 Di saat mendengar Wahyu Allah yang turun ini Betapa gembiranya Rasulullah SAW Mendapatkan wahyu tersebut Beliau pun segera Mengabarkannya kepada Aisyah Demikianlah para sahabatku Rahimahkumullah Drama hadisul ifqi Berlangsung kurang lebih Sebulan Yang berakhir dengan Bebasnya istri Rasulullah SAW Sayyidah Aisyah Radiyallahu anha Dari fitnah keji Dan kehinaan Yang dialami oleh Orang-orang munafik Terutama tokohnya Abdullah bin Ubay Yang semakin tidak dipercaya Oleh masyarakatnya sendiri Namun Fitnah tersebut Tidak membuat Mengurangi kemuliaan Aisyah Justru Kemuliaannya Semakin bertambah Karena kesuciannya Mendapatkan pengakuan Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan persimpan abadi Di dalam firmannya Pada peristiwa tersebut Rasulullah SAW Melakukan hukum Cambuk Sebanyak 80 Cambuan sebagai had Atau hukuman Terhadap tuduhan Perbuatan zina Perbuatan perselingkuhan Yang tidak memiliki Bukti kepada Beberapa orang sahabat Yang turut Menyebarkan berita tersebut Di antaranya Orang yang dihukum ini Yaitu Mistoh bin Ustazah Yang ikut-ikut Menyebarkan berita itu As-Sahad bin Sabit Dan Hamnah bin Jahsi Ada kisah menarik Dari Romantika rumah tangga Rasulullah Dengan Aisyah ini Suatu hari itu Abu Bakar minta izin Hendak menemui Rasulullah Di rumahnya Tiba-tiba didengarnya Aisyah sedang berkata Keras kepada Rasulullah Rotok tinggi nadanya Wah Pasti mereka berdua ini Lagi cekcok Lagi bertengkar Maka Abu Bakar berkata Hei Putri Fulan Maksudnya anaknya sendiri Karena Abu Bakar marah Kepada Aisyah Engkau bersuara keras Di hadapan Rasulullah Tapi Rasulullah segera melerai Antara Abu Bakar dan Aisyah Kemudian Abu Bakar keluar Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengajak Aisyah berdamai Seraya berkata Kamu lihatkan Apa yang aku lakukan Antara orang itu denganmu Maksudnya antara orang itu Bapakmu denganmu Itulah Pribadi Rasulullah Bersama Sayyidah Aisyah Yang sangat romantis Ketika cekcok Ketika bertengkar Gampang sekali berdamai Gak lama Langsung berdamai Kemudian Suatu saat Abu Bakar Datang hendak bertandang kembali Kali ini dia justru Mendengar mereka berdua Rasulullah dan Aisyah Saling tertawa Kuyon-kuyon Bertanda Maka Abu Bakar berkata Sertakan aku juga Saat kalian berdamai Sebagaimana dulu Kalian menyertakan aku Saat kalian berperang Saat bertengkar Para sahabatku Sebuah pelajaran Sangat berharga Bagi setiap muslim Bahwa rumah tangga ideal Bukanlah rumah tangga Sunyi dari problem Ke rumah tanggaan Tapi rumah tangga yang Mampu menghadapi problem Dengan bijak Dan mencari solusi terbaik Bahkan rumah tangga Rasulullah pun Ya pasti Ada percekcokan sedikit Ada kesalahpahaman Ada pertengkaran Biasa Itulah dinamika Lika-liku Kehidupan orang Rumah tangga Bahkan rumah tangga Orang mulia sekalipun Yaitu Rasulullah S.A.W. Pasti mengalami seperti itu Oleh karena itu Ketika kita Menghadapi percekcokan Menghadapi Kesalahpahaman Yang ada pada diri kita Dan istri kita Hadapilah dengan bijak Hadapilah dengan Baik Sehingga kita bisa Memecahkan problem Di dalam rumah tangga kita Dalam kisah tersebut Tampak bagaimana Sikap bijak Rasulullah S.A.W. Sebagai suami Yang tetap berusaha Melindungi istrinya Walau dalam keadaan Perselisihan Di antara mereka Juga Sikap Abu Bakar Sebagai orang tua Atau pertuanya Nabi Yang tidak serta-merta Membela putrinya Justru Dia menegurnya Jika putrinya Melakukan kesalahan Terhadap suaminya Para sahabatku Bisa dibayangkan Apa yang terjadi Jika pada peristiwa tersebut Rasulullah S.A.W. Semakin memonjokkan Aisyah Atau Abu Bakar Membela kekeliruan Aisyah Di hadapan Rasulullah Tentu Permasalahan ini Akan semakin runyam Semoga rumah tangga kita Kehidupan kita Bersama istri-istri kita Mendapatkan Sakinah Mawaddah Warahmah Dari Allah S.W.T Sehingga Ketika ada Percekcokan Ketika ada Kesalahpahaman Kita bisa Menyelesaikan Dengan solusi yang terbaik Tanpa harus Berlarut-larut Demikianlah Kisah Ummahatul Muminin S.A.W.T Episode ketiga Dan masih banyak lagi Kisah ini Dan Kita akan lanjutkan Ke episode kedepan Wallahu ta'ala Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih